ngomong dong apa-apa ayo mulai aja yuk oke kita mulai aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke jadi malam ini pengetahuan kuantitatifnya kita collab nih ya mantap sama Hafizah makanya apa nih kita hari ini kita materinya adalah resbangunan ya gampang lah ya gampang insyaallah gampang gampang lah makanya masih banyak waktu lah ya jadi kita ngobrol-ngobrol dulu lah ayo dong yang mau on cam yang bisa on cam on cam dulu ayo temenin kita sebentar disetia aja nih itu virtual backgroundnya apa tuh Kak ini tau gak lo tau gak ini apa oh yang yang kayak sepatu roda tapi langsung gitu ya iya jadi pake sepatu sekolah gitu ini tuh jaman SD gitu jadi kan dulu apa tuh namanya famous bukan famous sih kayak lagi viral gitu kan sepatu roda cuman kan kita kan kadang gak afford ya kalau sepatu roda yang yang mahal itu iya 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 terus adalah ini nih sepatu roda ini dan yang paling gue inget ini kan temanya childhood memories ya iya jadi si sepatu roda ini gue dulu pake sepatu roda ini terus di lapangan itu lagi olahraga gitu ada dua kelas jadi kayak kelas A sama kelas B gue inget sepatu terus gue main ini dengan PD-nya terus gue ke jengkang ke belakang jatuh gue kan dia kayak kayak apa ya kayak rada ngangkat gitu kan kaki depannya jadi jatuh kalau lu agak childhood memories lu kalau gue sih gak tau ya agak lupa tapi gue itu orang rumahan anak rumahan jadi sekali keluar itu excited banget jadi oke yang penting bareng temen gitu aja sih main ya main ini gak sih main karet main benteng soalnya sehari-hari di rumah terus gitu kayak keluar itu jadi momen yang excited main keluar itu excited banget ini yang lain on cam juga dong kita pengen ngobrol nih kalau gak siapa dia yang pengen ngobrol on mic on mic kalau gak kita nanya pertanyaan aja Pi boleh tadi aku ada pertanyaan apa ya udah lupa lagi lo ada yang pengen ditanyain gak Pi apa ya udah siap TBK belum ya itu mulu ditanyain boleh-boleh iya sih emang siapa tau ada yang ada yang ini kayak baru ada yang baru mulai udah mulai belajar gitu ya udah mulai itu sudah mulai demotivasi siapa tau kan udah ada yang demotivasi SNM berapa hamil berapa belum wah emang gak ada yang siap sih kalau TBK siap-siap ini pada baru baru join apa namanya baru ikutan kelas bersinar atau udah ada yang ikutan dari lama nih baru dua kali kak baru dua kali baru dua kali ketagihan gak belum tau baru dua kali kan ya siapa tau kan jadi kayak nagir gitu yang lain gimana nih sober-sober lama old atau gimana coba siapa tau ada yang udah ngikutin dari awal terus apa sih dampaknya efeknya kayak ngebantu banget gak atau aku baru sobat baru sobar sobat baru dong pengkutannya wih sebulan keren pasti ada juga nih dari tahun lalu tahun lalu ada gak nih yang gepir mungkin oh aku inget aku inget pengen nanya apa tadi gimana sih kalian kan lagi misalkan demotivasi nih lagi males belajar tapi kalian sadar kalau kalian tuh belajar gitu kayak aduh gue harus belajar demi masuk UI demi masuk UGM dan lain-lain nah itu kalian gimana sih ngebangkitin semangat kalian lagi untuk biar bisa buka buku dari lo dulu lo dah sih Raffi gimana ngebangkitin semangat ya pokoknya biar biar mulai belajar tuh lo gimana ya kuatin motivasi aja sih kayak yang lain udah pada yang ngeliat aja orang-orang lain udah pada nilainya bagus-bagus tinggi-tinggi trewotnya tinggi-tinggi ya itu aja sih paling gak ada alasan lain wih ada yang gepir nih coba-coba yang gepir gimana nih motivasi belajarnya kayak biar jadi semangat lagi atau enggak kayak ada sarankah biar biar gak ada penyesalan lagi wah liat pengguman tahun lalu tuh di chat wah parah-parah tamparan paling langsung ya itu itu penyesalan kalau aku nih kalau aku kalau lagi males belajar ya kayak aduh udah mumet banget tapi gue harus belajar nah itu gue nyediain kertas putih kertas putih HVS putih jadi kayak bener-bener itu HVS putih gue nulis dari situ jadi kayak kan kalau ngeliat HVS putih kan kayak bersih gitu ya kosong gitu pikirannya jadi kayak yaudah tulis aja dari situ mulai belajar lagi jadi kayak gitu jadi mejanya iya mejanya tuh dibersihin dulu semuanya jadi kayak gak ada apa-apa di atas meja dan cuma ada kertas itu sama pensil kayak gitu terus mulai deh mau dari materi yang mana coba ini di komen apa masih sering males-malesannya kak tapi pas liat Twitter SD atau SW temen Amis langsung ketampak pasti anak-anak akun Amis nih mah iya terus ada pengen pergi dari rumah nanti kuliah tuh kuliah yang jauh rantau ini kan ini ya ada maksudnya pada ada yang berani bilang kalau aku GPR dan lain-lain aku kan dulu juga GPR nah ada gak sih penyesalan-penyesalan kalian yang pengen kalian sampaikan ke temen-temen kelas 12 sekarang nih yang supaya mereka lebih semangat iya biar biar gak melakukan kesalahan yang sama kalau lu apa penyesalan ada gak penyesalan kayak harusnya gue dulu gue lebih gini atau gak apa gitu penyesalannya sih apa ya mungkin lebih ke milih-milih jurusan sih itu paling penting kayak seimbang gitu loh belajar perlu pertimbangin jurusan perlu kalau misalnya salah menyebusan itu udah salahnya 3 tahun 4 tahun gitu iya bener ya padahal kan pengen nyari ilmu jadi kuliah ya jangan sampai salah ininya coba kita baca kalau lihat kakak angkatan 21 yang masuk jurusan yang aku mau langsung semangat itu oke iya jangan kegabah dan terlalu idealis idealis boleh tapi tahu limit idealisnya gimana tuh on mic dong saya sekali iya boleh on mic aja gak apa-apa kalau gak on cam juga kalau aku penyesalannya dulu tuh merasa kan sebenarnya dulu merasanya belajarnya udah maksimal ya tapi kalau udah ada di posisi sekarang dulu kan aku kayak ambis bat ITB gitu kan kayak aku pengen bat ITB gitu tapi sekarang udah gak bisa lagi gitu kan masuk ITB jadi kayak penyesalannya ya ya harusnya gue belajar lebih-lebih-lebih lagi iya kayak padahal dulu ngerasanya udah ambis tapi pas sekarang gak dapet ITB tuh ngerasanya kayak masih kurang kayak oh my god ternyata saya masih belum pantas masih atau enggak mungkin emang ITB-nya bukan yang terbaik atau enggak mungkin nanti pas udah masuk ITB akunya gak mampu atau gimana ya ya cuman intinya kayak pasti kan ada penyesalan ya dan sampai penyesalan itu dateng nih buat temen-temen yang lagi di kelas 12 ya jadi kayak yaudah lo belajar aja lah dari sekarang maksain diri buat ke PTN nah iya itu maksain diri buat ke PTN atau jurusan Jepengen ya aku kayak gitu sih dulu cuman kalau untuk motivasi maksudnya kalau itu menjadi motivasi untuk ambis belajar ya gak apa-apa cuman ya itu bener sih kalau maksain menurut itu kayak harus ada lapang dadanya sedikit lah harus ada targetnya lah ya biar maksa belajar ya jadi gak apa-apa set goals paling tinggi untuk menjadikan motivasi jadi kayak sekalipun jatuh masih diantara bintang-bintang gak apa-apa ya bener tapi itu hal yang nyata kayak ya betul-betul target FKUI yaudah target FKUI salah gitu justru kan nanti lo akan memantaskan diri supaya lo apa sih namanya ya usaha lo sebanding sama apa yang lo mau sama FKUI-nya iya kalau lo cuman matokin usaha lo ah minimal dapet deh pilihan ketiga ya itu kan gimana lo mau dapetin pilihan pertama kayak gitu ya gak jadi targetin aja pilihan satu yang penting jangan sombong jangan jangan merasa puas jangan merasa puas jangan merasa pede pedenya tuh pede sombong gitu loh yang kayak percaya diri tapi jangan terlalu percaya diri gimana ya percaya dirinya di keep aja lah gak usah di sombongin ke orang-orang gitu oke deh gimana nih temen-temen udah pada semangat ya ini tadinya tuh pengen ngasih motivasi gitu kan eh kita share screen dulu deh oke boleh-boleh kalau lupa share screen share screen bentar by the way ini nanti kalau suara aku hilang dari mic apa namanya zoom yang ini ntar kasih tau aja ya di ya ntar aku ingetin nanti pindah ke device suara suka gitu deh error gue izin on off cam ya ntar soalnya ada coret-coret gantian aja nanti bagian aku apa yang izin oke oke kita kayaknya belum kenalan ya oh iya iya belum nih kalau yang baru-baru kan belum tau ya iya oke halo semuanya kenalin nama aku Rizka Fathia bisa dipanggil Fathia ini instagramnya Riz Fathia dan ini temen aku temen aku dong ya aku Raffi Hafuza bisa dipanggil Hafuza ini merupakan kelas keempat aku jadi ya masih dikit lah ya masih banyak yang gak tau pasti jadi salam kenal semuanya jurusannya jurusannya sekarang oh iya aku di kalau aku di pendidikan matematika UHAM kalau Raffi pakar matematika nih Kak Fathia kalau aku mah di jurusan arsitektur UNES jadi kalau misalnya ada temen-temen yang masuk UNES atau nanya-nanya tentang arsitektur boleh nih DM ke aku atau gimana DM aku selalu terbuka lah buat sober lah apalagi nanya pengetahuan kuantitatif yang boleh aduh kalau itu mah lihat dulu soalnya ya iya sih bener oke lanjut nah biasanya kan aku kalau di kelas aku tuh ada coach-coach gitu coach motivasi cuman hari ini gak usah deh soalnya aku tuh ngerasa kan pas aku nyari kan aku nyari coach juga ya nah itu aku ngerasanya aduh harusnya kan temen-temen sobat bersinar yang udah masuk kelas hari ini tuh seharusnya sudah termotivasi gak sih ya gak iya malah masuk sini aja udah motivasinya udah belum motivasi tinggi ya kan soalnya ini malem-malem hari Jumat kalau di daerah aku lagi ujar itu kan kayak udah pengen weekend lagi ini temen-temen yang join keren keren banget iya kayak dulu gak perlu dimotivasiin lagi gak sih kayak bismillah bisa kok gampang ayo ini Raffi dulu ya Raffi raka dulu kali Raffi lah abis itu aku langsung oke kita bahas tentang kesebangunan ya disini ada dua kata yang berbeda satu kongruen satu kesebangunan kongruen merupakan dua buah bangun datar yang identik kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan ukuran yang sama jadi kalau misalnya ada sebuah bentuk kayak dua segitiga itu identik ukurannya sama apanya sama bentuknya sama itu bisa disebut segitiga yang kongruen beda halnya dengan kesebangunan kesebangunan merupakan dua buah bangun datar dimana bangun tersebut memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda kesebangunan pada umumnya ditambangkan dengan notasi kayak sama dengan apa namanya melingkar gitu loh gelombang gelombang iya gelombang jadi bentuknya sama tapi ukurannya beda kayak skalatis aja satu kecil satu besar tapi ukurannya bentuknya sama ya lanjut sifat-sifat jadi tadi kan sudah dibahas ya sama Raffi yang definisinya nih kayak yang kongruen identik terus kalau yang kesebangunannya bentuknya sama tapi ukurannya beda nah itu ada sifat-sifatnya sifat-sifatnya sama aja kayak tadi kalau kongruen itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar terus sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang jadi misalkan kita gambar nih segitiga nah jadi itu segitiganya itu sama ya teman-teman jadi kayak identik gitu besarnya sama bentuknya sama nah itu namanya kongruen kalau kesebangunan itu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar juga sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama jadi nilainya gak sama tapi sebanding makanya bentuknya kayak misalkan kita gambar segi 4 eh dari segi panjang oke ini yang besar ini yang kecil oke kayak gitu jadi yang satu besar yang satu kecil sudutnya sama tapi perbandingannya eh tapi panjang sisinya tuh gak sama cuman dia sebanding aja jadi misalkan kita kita balik yang ke kongruen dulu kita bikin ini titik A B dan C ini juga A eh kok A lagi C Q R oke nah kalau yang kayak gini berarti sudut yang disini ini kan segitiga aku gambarnya segitiga siku-siku berarti kan disini 90 derajat nah maka dari itu sudut yang disebelah sini sudut B dan sudut I ini sama besar sama-sama 90 derajat terus yang ini juga sama besar sudut A sama sudut P sama besar lalu sudut lalu sudut C dan sudut R juga sama besar kayak gitu sisinya juga sama nilainya ya berarti kan AB sama kayak PQ terus AC sisi AC sama dengan sisi PR kayak gitu lagi yang alasnya sama gitu nah kalau yang kesebangunan ini titik A B C D P I R S nah ini kan namanya juga persegi ya bukan persegi maksudnya segi 4 segi 4 kan total sudutnya kan 360 derajat atau semua sudutnya ini siku-siku 90 derajat nah jadi sudut B itu sama dengan sudut Y jadi kalaupun ini nanti gambarnya kayak bukan gambarnya berubah ya kayak misalnya trapezium deh diganti jadi trapezium kayak gini nah itu nanti kalau sudut yang sama tuh B sama P terus R sama C kayak gitu jadi walaupun ini 90 semua ya B tetap sudutnya sama dengan C sudut C sama dengan sudut R kayak gitu terus sisinya nah sisinya ini nih perbandingannya harus sama gitu jadi misalkan sisi bawah ini panjangnya 5 terus sisi yang sebelah kanan ini atau lebarnya 3 nah yang QR-nya ini berarti harus sebanding dengan BC misalkan oh ini kita balik yang ini 10 ini 6 ini 5 ini 3 nah jadi kan ini sama-sama bisa kita bagi 2 10 bagi 2 5 eh maksudnya 10 bagi 5 2 gitu sebanding gitu jadi kalau diperkecilkan jadi 5 banding 1 ya gak Fi 1 banding 2 maksudnya kan eh iya 2 banding 1 yang kecil itu yang besar itu merupakan perkalian yang kecil istilahnya gitu iya dibanding 1 bener iya pokoknya kelipatannya gak sih kalau gampangnya gak sih iya gak iya tapi kelipatannya gak harus kelipatan 2 kelipatan 3 bisa aja kelipatan setengah kelipatan sepertiga dan segala macem bener-bener yang penting sebanding lah ya sampai situ masih ya kayaknya teman-teman juga sudah paham jadi sebenarnya materinya dikit ya jadi kita langsung saja ke soal oke jadi malam ini soalnya ada berapa Fi 11 atau 12 12 dan beberapa hot seat oke oke jadi ini teman-teman langsung on mic aja ya kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau pengen bantuin jadi ini soal pertama aku bacain dulu soalnya Febri memiliki tinggi badan 150 cm Febri kemudian berdiri pada titik yang memiliki jarak 10 m dari suatu gedung ujung bayangan dari Febri berimpit dengan ujung bayangan gedung jika bayangan Febri yaitu 4 m maka tinggi gedung tersebut yaitu jadi disini objeknya ada dua ada Febri ada gedung berarti kita misalkan ya kayak gambar ini si Febri terus disini ada gedungnya oke Febri memiliki tinggi badan 150 cm kemudian kita tulis 150 cm lalu kemudian berdiri pada titik yang memiliki jarak 10 m dari suatu gedung oke berarti ini 10 m lalu ujung bayangan dari Febri berimpit dengan ujung bayangan gedung jadi bayangannya disini ini misalkan bayangannya Febri gambar gedungnya lebih tinggi lagi jadi bayangannya berhimpit disini lalu apa lagi jika panjang bayangan Febri yaitu 4 m ini kan bayangannya disini bayangannya Febri maka tinggi gedung tersebut adalah tinggi gedung oke kalau kayak gini gimana nih teman-teman nyarinya kalau teman-teman bisa lihat berarti ini gambarnya kayak apa ya bantu aku ngerjain ayo kita ngerjain bareng-bareng kita misalkan lagi gede biar lebih gampang misalkan titik A ini titik B ini titik C ini titik D ini titik E oke kalau kayak gini udah gampang banget sih ini terlihat seperti sesuatu seperti apa tuh ini aku yang mau jawab on make aja ya karena kalau lihat chatnya segitiga siku-siku siku-sikunya di di C sama nanti di B betul oke sama di B oke selanjutnya langkah selanjutnya kita ngapain berarti ada kalau siku-sikunya ada dua gini berarti apa artinya sebanding gak kak yang B E sama CD ya benar sebanding karena dia kan sejajar ya kalau kita lihat yang berarti dia ada segitiga A, B, E A, B, E dan segitiga yang lebih besar ini ini C-nya ini D-nya berarti kan sebanding nih yang ini sama ini berarti kita bisa nyarinya dengan apa cari sisi miring dulu cari sisi miring cari sisi miring eh gak pakai cara kakak yang tadi yang mana tuh yang kalau misalkan yang lebih kecil berarti bisa jadi setengah gitu kalau misalkan 10 jadi 5 4 jadi 2 yang kayak gitu kak iya benar cuman berarti kayak gitu nyarinya kan diapain dibuat perbandingan gak sih kak benar dibuat perbandingan apa sama apa sekitika besar sama sekitika kecil apa yang kita bandingin sisi yang sebelah mana yang kita bandingin kan disini kan yang diketahui kan sisinya doang ya sudutnya sudutnya ya kita gak diketahui soal gitu CD sama BE CD sama BE oke CD BE dulu deh yang kecil dulu deh BE per CD terus AB sama BC AB sama BC AB sama AC oke AB AB sama AC AR AE sama AD tapi kan kita gak tau di siar AN ini gak boleh sih dicari dimana sih cuman sebenernya dari yang ini aja kita bisa nyari coba ya yang udah tetra aja ya kak ya kita coba dulu yang udah maksudnya yang sudah diketahui soal oke kita coba dulu gitu kalau misalkan ketemu oh bagus berarti ya jadi kita coba BE nya BE nya berapa 1,5 1,5 kenapa 1,5 dari di rubacometer oke bener terus CD nya gak kita ketahui CD yang ditanya AB nya 4 AC nya 14 14 kita kali silang berarti 14 dikali 1,5 sama dengan 4 CD berarti CD sama dengan 12 18 per 4 ya 18 per 4 berapa tuh koma ya 4,5 eh kalau gak salah 4,5 4,5 bentar bentar 14 14 kali 1,5 15 per 10 3 per 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 25 25 25 25 jadi yang sebanding tadi itu tuh di beginian guys jadi ini kan BC ini maaf ya tadi aku lupa ngasih tau jadi BC sebanding sama QR gitu terus nanti apa namanya sebandingkan sama yang diketahui dan yang ditanya jadi misalkan si SR ini gak diketahui ya misalkan dia X berarti nanti kode C nya dibandingkan dengan si X ini oke kita lanjut ke nomor 2 itu ada yang mau ditanyakan dulu gak oh iya lupa ada yang mau ditanyakan jadi itu udah hasil tinggi gedungnya ya kak iya sudah 5,25 tapi dalam meter oh iya makasih kak oke masih gampang lah ya kebandingan segitiga lanjut nomor 2 perhatikan gambar di atas jika diketahui AB sama dengan 8 berarti disini kesini ya 8 maka jarak E ke AB gitu E ke E nah disini enaknya soalnya sudah masih tahu kalau E ke AB nya itu tegak lurus tegak lurus di F jadi gimana nih kita nyarinya ada segitiga yang sebanding gak disitu yang bisa dicari coba lihatnya dari perspektif lain dulu sih aku pas SBM PTN juga gak ini sih pas ngeliat soal kayak gini gak kepikiran kalau ini soal kesebangunan cuman mikirnya cara cepet cara cepet mulu gimana guys di komen ada yang jawab ABD sama BEF kak AB apa ABD sama BEF iya benar ABD yang ini ABD sama BF oke berarti kita kerjain yang itu dulu ya berarti apa banding apa dulu kita sekarang fokus di segitiga yang ini ABD merah semua pusing ya bentar oke oke tuh berarti kita berbandingin apa ini yang dikasih tau cuman AB doang sama pinggir-pinggirnya AB sama BF AB sama FE berarti AB per BF AB per BF sama dengan AD per AE AD per AE oke terus yang sudah diketahui per AFK bukan AE oh iya AD E F maaf maaf oke berarti yang sudah diketahui kan apanya itu AD 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 ADnya berarti berarti ADnya kita masukin iya sih ya B nya sudah diketahui juga cuma ya boleh sih boleh dimasukin boleh dibiarin aja kita masukin gak ya udah deh masukin aja AB 8 per BF nya gak diketahui AD nya 8 juga per EF sebenarnya sih kita ingin bikin suatu persamaan gitu jadi enaknya AB nya tuh jangan dimasukin dulu sih sebenarnya karena nanti di apa namanya ya di operasi yang di bawah-bawahnya ujung-ujungnya akan dicoret juga gimana nih kita dimasukin dulu aja ya biar gak bingung kita pakai AB yang udah dimasukin jadi ini kan kita nyari si EF kita bikin EF sama dengan jadi EF sama dengan 8 dikali BF per AB nah ini kita dapat persamaan satu terus kita lihat deh segitiga selanjutnya yang sebelah kanan ya gak segitiga ABC dan segitiga AFE AFE benar jadi kita bandingkan lagi sama nih kayak segitiga yang sebelumnya berarti AB per AF AB per AF sama dengan AE bukan AE ya enggak bukan kita bandinginnya yang diketahui si ini berarti CB per AF ya CB per AF nah yang AB nya kan tadi kita biarin aja dulu berarti AB per AF CB nya diketahui tiga per AF nanti nanti dapet nih persamaan keduanya AF sama dengan tiga dikali AF per AB persamaan dua nah kalau udah kayak gini kita bisa karena mereka ini maksudnya sama ya kan sama-sama AF sama dengan ya bisa kita samakan dong berarti jadi 8 BF per AB sama dengan 3F per AB nah ini yang tadi aku maksud kalau si AB nya bisa dicoret jadi sebenernya boleh dimasukin dari awal cuman boleh juga enggak dimasukin lalu kita lanjutin berarti kan jadi BF per AF sama dengan 8 per 3 berarti kita disini bisa apa ya berarti kan ini tuh kayak rasio bukan nilai nilai aslinya gitu ya berarti si BF ini sama dengan ini kayaknya kebalik oh iya bener salah salah ini kan 3 nya yang di atas tadi nah berarti BF nya sama dengan 3X AF nya sama dengan 8X nah kalau udah seperti ini gimana kenapa di X dulu kok itu teh karena ini masih rasionya gitu loh kayak perbandingannya kita kan masih belum tahu nih si apa namanya nilai pasti dari sisinya ya enggak oh iya kak si BF dan AF nah terus kalau sudah kayak gini ini kan kita berarti tahu BF nya berapa AF nya berapa cuman kita enggak tahu kan X nya berapa nah kita bisa masukin ini ke persamaan yang tadi ada persamaan 1 sama persamaan 2 tapi kalau kita lihat kalau di persamaan 1 ada BF ada AB persamaan 2 ada AF ada AB sebenarnya kita bisa aja ya apa namanya masukin ke dua-duanya karena AB nya kan kita tahu ya AB nya 8 kita coba deh satu-satu kalau misalkan yang persamaan 1 berarti 8 dikali BF 3X AB nya AB nya ini ya 3X tambah 8X 11X terus terus bisa dicoret 8 kali 3 24 per 11 AF nya dapat 24 per 11 nah kalau yang ini berarti sama juga 3 kali AF nya 8X per AB AB nya 11X berarti bisa dicoret 24 per 11 sama jadinya mau pakai yang persamaan 1 persamaan kedua tetap 24 per 11 jawabannya nah kenapa gak langsung pakai yang 8 karena kita gak tahu perbanan apa itu namanya ya gak tahu nilai pastinya gitu kan dari si AF sama AFB ini kita hanya tahu apa namanya misalnya bisa juga gak sih kayak sebentar ya mbak ditaruh kak misalkan AF nya tadi berapa AF 8X terus BF itu 3X berarti ini gak sih kayak 3 per 8 dikali 8 3 per 8 dari 8 iya kan kayak misalkan nyari BF nyari BF coba Vi apa iya udah bener kok bener kan itu perbandingan ya kan kayak masih rasionya gitu belum nilai panjangnya ya bener gimana teman-teman jadi AB sama dengan 8 itu bukan ininya ya kak apa tadi ukurannya gitu AB AB nya ukuran asli tapi AF nya itu kan kita buat jadi 8X itu bukan ukuran aslinya ya soalnya kita kayak gak tau kan si AF sama FB ini perbandingannya berapa berapa gitu kayak dari 8 ini si 8 ini harus dibagi berapa untuk besar AF iya gak oh perbandingan iya kalau aku waktu itu ketemu kayak gini kayak gini kak kan AB nya 8 berarti si FB nya 8 1-X gitu kak iya bisa juga kayak gitu bisa iya bisa juga pake kayak gitu mau coba kerjain pakaian cara kamu tidak kak udah kita next next aja gimana teman-teman next aja nih mau nanya oke boleh misalnya nyari AF nya itu pake 8-X per 11-X kali 8 gak bisa kak 8-X per 11-X bisa gak sih 8-X apa gak ya 11-X dikali 8 kali 8 gak bisa kayaknya sih sebenarnya sih lagi pula kita juga gak perlu tau nilai AF aslinya itu berapa sih yang penting kita nyari perbandingan dari AF AB terus AF karena kita kan bisa nyari AF jadi kayak sebenarnya gak apa-apa gak tau nilai AF nya asal kita bisa menemukan perbandingannya nah makanya tadi kita mencari perbandingannya itu dari si dua persamaan ini sampai akhirnya bisa kita samakan terus dapetlah si AF BF ini perbandingannya kalau pakai yang cara yang tadi yang 8-X itu lebih mudah apa lebih susah ya 8-X yang FB berarti kan tergantung orangnya sih kalau lebih suka yang itu lebih mudah bisa mau coba ngajain tuk ya yaudah ini aja kak takut terlapus yang ini udah udah paham sih emang agak ini sih agak bikin itu ya bikin rancu mau coba apa lanjut nih nanti boleh deh ini aku apa namanya aku cobain yang aku bikin cara yang 8-X tadi jadi nanti dimasukin ke PPT ini tapi ke materi bersinar ya dikumpulinnya maksudnya kalian nanti ngeliatnya itu di bit.ly materi bersinar nanti ditaruh di komen kolom komen bit.ly-nya nanti aku cobain cara yang itu jadi sekarang kita lanjut saja karena baru nomor 3 oke nomor 3 masih sama apa namanya perbandingan kesebangunan tapi bedanya ini trapezium yang ini lebih gampang nih jika kedua trapezium sebangun luas daerah yang diarsir adalah nah dia kan nanya luas daerah yang diarsir ini kan kalau luas daerah yang diarsir kan kita bisa lihat kayak oh ini berarti luas trapezium yang besar dikurang trapezium yang kecil ya gak sih cuman kan masalahnya kita harus mencari luasnya dulu sedangkan luas membutuhkan ini sisi-sisinya ini yang kalau yang di luar udah ada sisinya yang apa sih nyebutnya sisi atas sisi bawah terus tingginya udah ada tapi yang kecil kan belum ada berarti kita bisa gimana nih ngerjainnya apa yang harus kita bandingkan cari perbandingan dulu terus yang trapezium besar dikurang trapezium kecil yang sisi yang sisi trapezium kecilnya dicari dulu yang sisi atasnya oke cari sisi atas dulu berarti ya berarti misalkan kita taruh sisi atasnya A deh berarti apa banding apa A banding 12 benar A banding 12 sama dengan 16 banding 20 16 banding 20 benar ya jadi kalau sisi atas ya bandingnya sama sisi atas juga yang bawah dibandingnya sama sisi bawah juga terus ini kita cari berarti eh kalau 12 20 20 berarti 20 A sama dengan 16 kali 12 A sama dengan 16 kali 12 per 20 sama-sama bagi 4 4 5 berarti 48 per 5 48 per 5 oke udah dapet A nya terus apa lagi tinggi trapezium yang kecil kak dicari dulu gak sih oke tingginya berarti misalkan kita misalkan tingginya itu adalah D oke jangan D D kecil D berarti gimana nih tulisnya dibandingin sama salah satu sisinya kak sama salah satu sisinya sisinya yang mana tadi kan ini kan 48 bagi 5 kan koma ya berarti 9,6 meter berarti dibandingin sama yang bawahnya ya karena ya biar gak usah koma-komaan berarti T banding 15 sama dengan 16 banding 20 oke berarti kan T sama dengan 16 kali 15 per 20 jadi T sama dengan 15 dicoret bagi 5 3 bagi 5 4 16 bagi 4 4 4 3 12 kayaknya 12 meter oke deh kalau kayak gitu langsung dia nyari luas trapezium masih ingat rumus luas trapezium apa rumus luas trapezium atas tambah bawah kali 15 bagi 2 atas tambah bawah ya atas tambah bawah baik oke berarti jumlah sisi sejajar A tambah B terus kali T bagi 2 kali T bagi 2 ini gak iya oke oke berarti kita hitung dulu yang luas trapezium besarnya luas trapezium besar alasnya 20 tambah 12 bagi 2 kali tingginya 15 berapa ini 12 tambah 20 bagi 2 bagi 2 16 16 x 15 240 meter kuadrat lanjut nyari luas trapezium kecil kecil 16 tambah A nya tadi 9 6 bagi 2 kali tingginya 12 sama dengan ini karena komo-koman langsung saja 153 koma 6 berkuadrat terusnya udah deh tinggal dikurangin berarti 240 dikurang 153 koma-6 itu ini kan 4 koma jadi 9 9 kurang 3 6 8 8 6 koma 4 meter kuadrat meter kuadrat gampang ya ada yang ingin ditanyakan kan nanti ini coretannya ada di slide oh iya kasih pak lanjut ke nomor 4 ya oke ini kok kayak gini gimana deh terlihatnya ada segitiga ada jajar genjang juga ada yang mau coba ngerdin kayaknya ada segitiga yang bisa di itu yang mana tuh segitiga besar yang yang antara AEB atau AEB sama EFB atau yang CDE sama AEB itu aku masih bingung kak pokoknya kalau gak yang atas itu sama yang paling D sama yang 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 dari tiga itu oke ini kan kita tulis dulu yang diketahui soal kan ada panjang CD CD-nya 9 ini terus EF-nya 3 terus ada panjang DE 6 yang ditanya panjang AB panjang yang di bawah benar benar tadi kita akan membandingkan segitiga cuman gimana sih biar kita tahu kalau ini tuh sebenarnya sebanding nah itu bisa kita lihat dari sini dari sudut bukan bukan dari sudut jadi kalau misalkan kita lihat garis yang ini nih garis AB dan garis DE ini kan sejajar ya kalau teman-teman masih ingat materi sudut ada garis transversal ya gak transversal jadi dua garis sejajar yang dipotong sama satu garis ngurus nah mirip gak kayak gini mirip ya berarti kan dia mirip yang daerah sebelah sini nih berarti kalau misalkan ini sudut B terus ini sudut E mana ya biasanya pokoknya yang titik yang di tengah ini E di pemaksudnya terus yang ini yang ini B nah berarti kan ini sudut yang di sini sama di sini kan sehadap ya yang artinya nilainya sama oke keluar nilainya sama berarti bisa kita simpulkan kalau sudut E dan sudut B ini sama oke lalu setelah itu kita lihat lagi kalau mau ngebandingin segitiga besar sama segitiga kecil coba kita lihat segitiga besar sama segitiga kecil oke oke bisa juga sih cuman kita coba dulu yang ini yang segitiga kecil di bawah sini sama segitiga besar yang di atas sini nah tapi kan kita pengen apa tuh namanya pengen nyari tahu lagi kan sudutnya syaratnya kan sudutnya harus sama nih kalau pas bangunan tadi kan baru satu sudut nih apakah sudut yang di sini juga sama itu pertanyaan selanjutnya nah hal tersebut bisa kita tahu lagi dari ini nih dari yang dari sejajar ini karena kita tahu dia sejajar nih jadi si apa namanya sejajar genjang ini membantu dalam dia menentukan apakah sudutnya sama enggak kayak gitu kan jadi yang ini sejajar lagi sejajar lagi dan dipotong satu garis nah dan dipotong di sini juga jadi kalau kita lihat berarti dia kan sehadap juga dong jadi sama tuh terus kalau dilihat lagi ini sejajar lagi sama ini dan bisa dipotong sama ini ini juga sehadap berarti nilai yang ini dan ini dan ini sama sudutnya karena mereka semua sehadap sana tuh oke deh kalau gitu berarti kita sudah bisa menentukan kalau segitiga ini sebangun segitiga yang di sebelah bawah dan segitiga besar yang di atas mereka sebangun kita tulis kalau segitiga segitiga CDE CDE yang di atas banding dengan segitiga EFB oke nah setelah itu etiket kita bisa bandingin apa dia kan sama-sama diketahui yang sisi kirinya terus kalau C apa namanya yang CDE ini yang diketahui sisi bawahnya sedangkan yang sisi FB-nya gak diketahui kalau nyari kan tadi kan tujuan kita nyari AB sedangkan DE ini kalau jajar genjang kan berarti kan yang sejajar ini kan sama ya nilainya jadi kan kita tahu kalau si AF ini 6 jadi mengapa kita nyari pakai yang segitiga di atas dan segitiga kecil ini karena kita cukup mencari FB-nya supaya bisa tahu keseluruhan nilai atau panjang AB gitu oke berarti kita apa yang kita bandingin CD per EF sama dengan DE per DF CD per EF sama dengan DE per FB per FB CD-nya 9 EF-nya 3 sama dengan DE-nya 6 FB-nya gak diketahui oke berarti X sama dengan 6 kali 3 ya 18 bagi 9 X sama dengan 2 oke berarti FB-nya diketahui 2 berarti panjang AB dengan 6 tambah 2 8 cm oh iya tadi kan makanya ini jadi terjawabkan pertanyaan yang di awal apakah kita bisa gak sih apa namanya bandingin yang CD-3 besar sama yang kecil oh ternyata CD-3 yang bawahnya ini apa CD-3 yang bawahnya sih maksudnya alasnya udah diketahui ini setengahnya gitu jadi kita bisa tinggal mencari si FB-nya jadi ngebandingin yang ini sama ini kamu nambahin kak oke sorry ya kalau misalnya ini berisik anak-anak buat nentuin sebangun atau enggak kan itu agak apa ya nyari sudutnya agak lumayan lama kalian bisa aja lihat kayak biasa nih segitiga ABC kan sebangun sama CD-E itu kan udah pasti ya kan ABC itu sebangun dengan CD-E nah kalian lihat dari perspektif lain CA-nya jadi alas oh iya bisa-bisa jadi puter ya ABC itu sebangun juga dengan FEB jadi yang pertama kan ABC sebangun dengan CD-E ABC sebangun dengan CD-E yang kedua ABC juga sebangun dengan EFB jadi otomatis CD-E itu sebangun dengan EFB kayak transit gitu loh jadi segitiga ini ya sebangun dengan yang atas terus segitiga yang gede itu juga sebangun dengan yang bawah jadi yang atas sebangun dengan yang bawah ya kan paham enggak sober kan ini pertama kan ini sama ini itu kan kalau misalnya CA-nya jadi alas ya sebangun kan hitungannya terus yang kedua yang ABC sama CD-E ABC sama CD-E oh jadi kayak sebangun juga otomatis CD-E itu sebangun sama yang EFB gitu mudahnya gitu sih oke next oke next nomor 5 nah ini nomor 5 kita disuruh nyari nilai MN gimana nih nyarinya kalau menurut teman-teman ini harus diapain harus di ini dulu ya di apa namanya dicari tahu dulu mereka ini sebenarnya segitiganya sebangun enggak sih gitu kak tadi kan syarat kesebangunan apa syarat kesebangunan adalah sudut-sudutnya sama dan sisi-sisinya sebanding ya enggak nah kalau dari sini kalau misalkan kita lihat kan dia saling bertolak belakang ya berarti kan nilainya sama ya enggak berarti kan sudah pasti yang sudut ini sama terus kalau misalkan kita gambarkan sudut yang ini dia dia saling bertolak belakang ini enggak kalau misalkan kita lanjutin gambarnya ya coba ini tuh sebenarnya gambarnya tuh hanya tricky gitu loh teman-teman jadi kita harus memeriksa apa namanya sudutnya jadi kalau ini digambarkan jadinya kayak gini kalau si segitiga yang bawah ini kita pindahin ke atas kan jatuhnya nanti jadi bertolak belakang juga dia makanya nanti nilainya sama sudut yang ini juga gitu lalu kalau kita lihat yang segitiga kuning ini yang diketahui kan cuma ada satu sisinya satu sisi nih 18 cm berarti kan kita harus lihat dia sebanding enggak sih sama sisi yang di segitiga bawah ternyata sebanding sama sih 36 karena kalau misalkan segitiganya kita balik atau kita tumpuk seperti ini warna yang sama deh warna buru sama sih kuning nah kalau misalkan kita tumpuk ibaratnya kayak gini kan berarti kan si 18 ini sebanding sama si 36 ya enggak nah makanya dari situ kita bisa nentukan lah kalau mereka ini nyata sebanding atau kesebangunan itu guys jadi kita apa ini yang dibandingin kalau pengen cari M sama N berarti si N nya 40 bagi 2 si N nya 26 bagi 2 berarti tidak tiba oke agak cepat ya sebentar sebentar jadi apa tadi apa banding apa dulu ini ini ada T ya di sini mau S ST sama PQ ST banding PQ SR sama RP SR sama RP ya tapi ST nya 18 PQ nya 40 eh ST nya nggak diketahui N PQ nya 40 SR nya M RP nya 26 jadi N per M sama dengan 40 per 26 atau bisa diperkecil nggak saya bagi 2 20 per 17 berarti N nya sama dengan 20 M nya sama dengan 13 ketemu deh langsung kadang yang memang analisa itu lo yang kayak bikin ragu gitu ya kayak nih sebanding nggak sih sudutnya sama nggak ya oke sampai sini ada yang ingin tanyakan guys jadi walaupun nih gambarnya terlihatnya mengecoh ya karena gambarnya mencong kan biasanya kan harusnya lurus gitu kan paling kayak gitu paling lurus tapi ternyata sudut-sudutnya sama sisinya sebanding yang artinya memenuhi syarat-syarat kesebangunan gitu kalau ini udah nggak pakai rasio lagi ya berarti dia udah langsung mencari sisinya makanya kita langsung bisa menyimpulkan N sama dengan 20 M sama dengan 13 gimana masih udah ngantuk sampai sini jangan ngantuk dong giliran aku belum iya belum nih ini baru mau masuk yang susah-susah yang ini yang kalau aku inget-inget sih keluar di WTBK beberapa ini nggak oke nggak ada ditanya nih sampai sini kalau nggak kita lanjut lanjut kak lanjut oke ini selanjutnya ini dulu ya iklan 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 dulu intermezo jadi teman-teman bisa ngasih ulasan bersinar di bit.ly slash kelas bersinar dan bantu untuk bersinar berkembang di traktirin bersinar di bit.ly slash traktirin bersinar ini teman-teman boleh screenshot aja kalau mau screenshot oke udah udah kita lanjut ke kakafuza oke silakan kakafuza aku stop sharing ya gantian nih siap-siap oke oke aku kakafatia ya izin off-camp karena ya mau nyaret-nyaret juga susah soalnya kayak pake tab gitu udah gantian aku yang off-camp eh aku yang on-camp chat-chatnya diperhatikan ya kalau misalnya belum kebales atau belum kebaca oke oke on mic dulu oh iya astagfirullah oke lanjut ya bagian aku langsung nomor 6 aja kita diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B dengan AB6 BC8 kita gambar dulu misalnya AB bukan misalnya sih emang bener AB 6 seginilah kira-kira BC nya 8 titik M dan N M dan N berturut-turut ada sisi pada sisi AC sehingga AM MN dan NC 1 banding 2 banding 3 maksudnya gini disini ada AM banding MN banding NC 1 2 3 perbandingan 1 banding 2 banding 3 berarti ada 6 ya kita bagi nomor 1 2 3 4 5 itu 2 1 2 3 4 5 6 ya kan perbandingan AM itu 1 berarti AM disini dong 1 ya kan anggap aja 1X gitu terus M N 2 N nya disini 2X terus NC 3 berarti kan 3X oke lalu titik P dan key secara berurutan berada pada posisi ada yang bilang warna kuningnya gak keliatan oh oke oke warna umu aja deh kasih warna yang lebih keliatan nih 2X 2X 3 lebih keliatan ya jelas ya lanjut titik P dan key secara berurutan berada pada sisi AB dan BC berarti P diantara AB dan key diantara BC sehingga AP tegak lurus dengan PM berarti disini dong AP tegak lurus dengan PM oke dan B B key B key kok B key sih tegak lurus dengan Q oh B key B key berarti keynya disini tegak lurus dengan Q ditanya luas segi 5 PM N key B PM N key B ini paps dulu PM N key B berarti segi 5 yang ini oke sampai sini ada yang mau tanyain dulu gak cara baca soalnya gimana atau gimana aman ngerti cara baca soalnya aman kak oke aman ya cara baca soalnya udah aman intinya gitu dulu langkah pertamanya luas segi 5 PM QN kalau aku sih gak ngitung luasnya aku ngitung luas segi 3 AB ABC dikurang luas segi 3 yang kecil tambah segi 3 yang sedang ini keliatan kan ya segi 3 yang kecil sama segi 3 yang sedang segi 3 apa tuh segi 3 APM sama segi 3 N key ya kan nanti ketemu hasilnya luas segi 5 nah nah gimana cara ngitungnya kita pakai perbandingan ya sama kayak tadi juga apa yang mau dicari duluan APM ya APM aku mau cari duluan nih gimana cara nyarinya biar lebih enak ya gambarnya aku pisahin lagi APM sama aku bandingin sama ABC soalnya ABC yang udah diketahui ya kalau aku bandingin sama N N key C itu gak bisa karena N key C masih banyak kurangnya banyak yang gak diketahuinya kayak gimana cara bandinginnya AB kan 6 ya kan terus BC 8 ini 2 sisi udah ada nih nah PM yang mau dicari sama HP juga mau cari tapi gak ada nih yang diketahui yang diketahui cuma AM itu 1x kalian bisa tau gak AM itu panjangnya berapa kira-kira berapa gak ada gak ada yang tahu ya oke kalau gak ada yang tahu kejelasin nih AM itu kita lihat dari segitiga yang ABC katanya Pitagoras bukan K atau sepertiga AC sepertiga AC enggak dong kan ini 1 dari 6 ya kan semuanya kan 6 berarti 1 per 6 1 per 6 AC nah luas panjang AM itu 1 per 6 dari AC 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 nya berapa AC nya Pitagoras aja AB sama BC 6 8 10 berarti AC nya 1 per 6 dari 10 1 per 6 kali 10 10 per 6 dapet nih AC nya nih eh AC kok AC sih AM 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 nya itu 1 per 6 dari 10 udah ada AM nya kita bisa cari salah satu sisi lainnya pakai rumus kesebangunan kita samain ini kan juga nih ABC kan 10 berarti AM pasangannya apa AM per apa apa AM per AC ya sama dengan kita mau cari yang alasnya dulu aja deh PM per BC bukan kak ya PM per BC nah kali silang biasa eh masukin dulu eh masukin dulu AM nya itu 1 berapa tadi 10 per 6 10 per 6 per AC AC nya kan 8 bener gak sih AC AC 10 kak oh maaf AC 10 dikali PM nya belum diketahui per BC BC nya 8 coret coret jadi PM nya itu adalah 8 per 6 oke ini aku taruh lagi di sekitiga deh biar gampang AP berarti ini 8 per 6 ini yang sisi miringnya adalah 10 per 6 nah AP nya berapa sih bisa sih pakai kesebangunan AP ini kita sebangunnya dengan ABC tapi aku lebih ngeliat disini sejajar gitu loh 1X sejajar 2X sejajar 3X itu sejajar juga jadi otomatis disini 1Y disini 2Y disini 3Y ngerti gak jadi aku ngitungnya pakai perbandingan biasa jadi gimana ya jelasinnya A ini apa sih namanya tadi P ya AP itu aku bandingin sama AM berarti AP per 6 AP per 6 dibanding AM per AC AM per AC itu berapa 10 per 6 AC 10 oke coret coret bentar bentar ada yang salah gak ya ini banyak ketimpa soalnya coba 10 per 6 oh gak usah dibandingin gak usah dibandingin ini kan berarti Y nya ini adalah 1 banding 6 ya kan 1 eh 1 banding 6 dikali 6 1 banding 6 dikali 6 hasilnya AP nya itu adalah 1 AP nya 1 nah segitiga APM udah bisa ditemui nih luasnya berapa yaitu alas tinggi bagi 2 alasnya PM dikali AP bagi 2 PM 8 per 6 dikali 1 bagi 2 berarti luasnya adalah 16 per 6 ya kan ya gak 8 per 8 per 6 bagi 2 8 per 12 ya gak kak nah abis itu kita cari luas segitiga yang bawah yang sedang ini aku hapus disini cara cari luas segitiga yang sedangnya sama kita bandingin sama yang ABC ini kan N Q C kita bandingin sama ABC disini kita tahu NC nya 3X Q C nya belum tahu N Q nya 3Y nah disini kan AC nya udah kita ketahui ya 10 terus AB nya kita ketahui 6 ini 8 bisa nih kita cari 3X ini kita sebenarnya bisa cari juga nih bisa langsung 3 3 per 6 kali 10 sama 3 per 6 kali 10 hasilnya 5 berarti ini 5 nah Y nya ini kita bisa langsung cari juga 3Y eh Y nya itu merupakan 3 per 6 3 per 6 dari 6 3 per 6 dari nilainya 6 hasilnya 3 nah terus QC nya otomatis 4 karena triple Pythagoras ya kita cari luasnya 3 kali 4 bagi 2 hasilnya coret coret 6 berarti luas ini adalah 6 aduh coretannya terlalu banyak ya luas ini adalah 6 dan luas yang ini adalah segitiga yang kecil adalah berapa tadi 8 per 12 nah tinggal masukin ke rumus awal luas segitiga ABS nya berapa 8 kali 6 bagi 2 dikurang luas segitiga APM 8 per 12 ini aku ragu sih ada yang salah gak gak tau ditambah 6 ini coret coret 4 kali 6 24 24 dikurang 8 per 12 ditambah 6 8 per 12 bener gak ya 8 per 12 PM banding 1 1 alasnya 8 per 6 kali 1 bagi 2 iya hasilnya 7 1 per 13 17 1 eh 17 1 per 3 pokoknya kalau pakai kalkulator hitung hitungnya 17 1 per 3 gitu deh cara ngitungnya sama yang penyebut biasa bagi 4 bagi 4 2 2 per 3 oke adik mu tanyain gak aku kayaknya kurang itu ya lancar ya jelasin ya adik mu tanyain gak gak apa-apa kalau kurang kurang jelas aku ulang lagi berarti tadi stepnya apa aja pi stepnya adalah segitiga kecil ini aku kasih warna hitung ayo teman-teman on make aja biar ramai segitiga kecil ini aku bandingin sama segitiga yang ABC yang pertama dapet sisi-sisinya kayak tadi sih caranya kayak yang di awal-awal caranya sama gak ada bedanya terus yang kedua segitiga yang sedang ini aku bandingin sama segitiga yang besar tapi bedanya alasnya jadi yang di samping alasnya jadi si AB ini ya boleh sih yang lebih nanti mal tadi apa alasnya aku langsung kayak sejajarin aja sih tapi iya iya pokoknya caranya sama cuman ini gara-gara aku buatnya terlalu kecil kali ya ketempuk-tempuk jadi keliatannya bingung dan gak urut juga jadi gimana nih teman-teman nih emang soalnya agak rumit ya ini ini soal kalau gak salah soal simak loh iya kali kayaknya sih soal simak sih jawabannya deh dari caranya bisa dipahamin gak bisa dimengerti gak soalnya yang penting yang penting tuh step by stepnya kayak adek sovia bilang bisa isi bilang bisa bisa ya kalau bisa lanjut oke lanjut tuh ya ya nanti nanti kalau misalkan mau ditanyain ya DM aja Kak Rafi Pak Hafuzanya ya siap kalau gak YouTube ini tonton ulang aja deh iya nanti nanti ada di YouTube oke soal selanjutnya jika panjang AD adalah 3 AD disini 3 maka nilai X yang mewakili panjang CD sama dengan ini harus sedikit lebih ngide pertanyaannya satu dulu misalnya ini aku kasih O ya OD sama OAB sama OEF sebangun gak apa D gak sebangun ayo sebangun oke ya jawabannya bener ya sebangun karena sisi-sisi yang bersuai sama terus panjangnya merupakan perbandingan juga ya kan jadi kesimpulannya ini sebangun nah kalau misalnya mau cari perbandingan berarti kan harus ada dua aspek yang dibandingin ya kan misalnya kita mau bandingin kita kan mau nyari X nih kita bandingin dengan segitiga OEF ketemu gak X nya sedangkan disini segitiga COD ini gak miliki apa-apa yang diketahui gak punya apa-apa bisa dibandingin gak kira-kira kalau misalnya gak punya apa-apa kalau tadi kan at least disini ada perbandingannya terus soal-soal kafatia ada satu yang diketahui kalau ini gak diketahui sama sekali kira-kira bisa pakai rumus kas bangunan gak oke gak bisa ya jawabannya ya terus gimana dong kalau gak bisa apakah masih bisa dikerjakan jawabannya masih bisa tapi kalian harus pintar-pintar buat segitiga menjadi suatu kesebangunan gimana caranya kalau disini aku buat garis baru disini nah ini aku namain GH nah disini udah mulai kelihatan nih 5 kan 5 berarti disini 5 ya kan disini 5 karena garisnya sejajar nah disini kan 3 berarti disini 3 disini 5 ya kan dan kelihatan ada 2 segitiga yang sebangun segitiga BCG sebangun dengan segitiga BEH oke kelihatan 2 yang sebangun gimana udah bisa nyatinya belum kayak gini ayo apa yang mau dibandingin ayo guys baru tadi oke kita langsung bandingin aja ya kita bandingin BG per BH dibanding CG per EH BG per BH sama dengan CG per EH BG nya berapa 3 BH nya berapa 3 tambah 5 8 sama dengan CG nya berapa disini ada 5 disini X berarti 5 plus X EH nya berapa EH 10 sama 5 10 plus 5 15 oke dikali silang 45 sama dengan 8 dalam kurung 5 plus X 45 sama dengan 40 plus 8 X oke terus pindah ruas 5 sama dengan 8 X X nya adalah 5 per 8 C jawabannya ada yang mau tanyain penanya kak boleh boleh misalnya AB nya yang diturunin boleh gak jadi AB nya sebanding sama E A nya diturunin oke oke A nya diturunin maksud kamu gini ya eh maaf maksud kamu gini kan AB iya nah kalau diturunin kamu diapain lagi tanya gitu tetap gak ada tetap ini gak ketemu ya segitiga kecilnya tetap gak ketemu oh iya iya kak iya soalnya gak ada yang diketahui mau kita turunin tetap gak ada yang diketahui segitiga kecilnya punya apa aja jadi aku buat gede gini karena biar segitiga kecil ini punya clue punya apa aspek-aspek yang kita harapkan gitu buat ngerjain iya jadi kalau ngerjain matematika atau pengetahuan kuantitatif itu kadang emang kita harus berpikir out of the box jadi kayak kita bisa dipanjangin nih garisnya kan biasanya kayak gitu ya kayak soal-soal bangun ruang itu misalkan kayak dipanjangin lah ruasnya atau kayak gimana jadi harus berani sih berani nyoba-nyoba tapi pastikan gak ngerubah soalnya gitu loh kalau mau dipanjangin garis AF-nya tetep kayak gini BE-nya tetep kayak gini jangan diubah-ubah ditambahin aja boleh tapi jangan diubah soalnya iya betul jadi tetep senilai ya yes oke ada yang tanya lagi gak kayaknya aman kak oke aman berarti kita lanjut nah ini diketahui setengah lingkaran di bawah ini dengan AB sebagai diameter dan O titik pusat lingkaran jika AC 12 AC mana CP 9 maka luas sekitiga CP O berapa kok AC ya AB kali ya AB nah ini gimana nih kita gak punya segitiga yang sebangun disini ada yang punya ide biar segitiganya itu merupakan segitiga sebangun bentar aku lihat soal aslinya dulu ya ini AC AB kali ya oh aduh aku gak lihat sorry sorry AC AC itu 12 disini bener-bener soalnya udah bener oke gimana nih caranya nih oke langsung aja ya aku jelasin ini segitiganya kita pisahin dulu dari lingkaran biar enak ya begini ya oke C AB ini P disini kurang kelihatan ya oke disini aku tambahin garis disini biar apa biar ada dua segitiga sebangun enggak kita kan diminta luas segitiga CPO berarti yang ini disini kan udah punya alasnya ya atau tingginya lah tinggal alasnya alasnya belum ada alasnya berarti yang ini Kak kok itu bisa ini sih bisa apa siku-siku DC diketahui soal oh karena gimana pun lingkaran itu pasti menghasilkan siku-siku tau gak kalau dua jadi oke aku pengen nambahin Raph jadi kalau misalkan ya kayak ini kenapa kok bisa disiku-siku sih tiba-tiba nah ini kan setengah lingkaran ya guys jadi si AB ini titik pusatnya itu O jadi si O ini tuh sudah di tengah-tengah gitu makanya ini kayak yang Kak Rafi gambar lagi ini baru jadi mau dibikin segitiga kayak gimana pun itu sudutnya yang menghadap ke si titik pusatnya itu adalah 90 derajat ya gak itu makanya siku-siku oke lanjut Kak Rafi pasti dimanapun hasilnya siku-siku oke lanjut ya kita cari pakai rumus kesebangunan yang diketahui AO itu kan jari-jari R aja kita sebutnya R R terus ini 12 ini 9 nah kita buat kesebangunan ini aku tulis D deh BOD kita sebangunin dengan BCA oke paham ya BODnya ini R BDnya ini R nah CA nya ini 12 BA nya ini 2 R ya kan abis itu gimana nih kita tinggal itu aja ya pakai kesebangunan BD per BA berarti R per 2R sama dengan OD per CA OD nya tetap OD CA 12 R karena coret berarti 2 OD sama dengan 12 OD nya berarti 6 oke ya bener 6 nah segitiga kan kayak gini nih segitiga nya kayak gini alasnya 6 tingginya 9 berarti 6 x 9 bagi 2 3 salah gak ya alas kali tinggi bagi 2 alasnya 9 tingginya 6 tingginya 9 alasnya 9 tingginya 6 27 oh iya bener 27 ini ada jawabannya gimana guys ngerti gak nih diem aja nanti kan nanti kan ya ini tau kan ya kalau segitiga kayak gini tingginya yang 9 tingginya jangan dari CD ya ingat mau nanya yang garis OD tadi itu dari mana ya OD ini aku buat buat sendiri tegak lurus dengan CB kenapa biar memudahkan kita membuat alasnya baru buat menghitung 2 segitiga ini oh iya kak makasih dan tujuannya kedua biar sebangun gitu bisa nyari OD nya gitu bisa pakai kesebangunan oke ada yang mau tanyaan lagi gak mau mestiin kak itu yang BA nya kalau kak buat 2R karena AB itu ada 2 jari-jari jadi 2R ya pak iya iya 2R ya kalau mau A juga gak apa-apa sih tapi kan ini berhubung lingkaran jadi pakainya R aja oke susah jelasin susah dimengerti juga sih ini materi pokoknya banyak penyalatan yang soal aja deh oke kita lanjut ini yang lumayan gampang sebuah foto ditempelkan pada karton seperti digambar di sebelah kiri dan kanan foto terdapat bagian karton masing-masing selebar 3 cm kanan dan kiri berarti disini ya 3 3 sedangkan bagian atas dan bawah belum diketahui ukurannya diketahui bahwa foto dan karton itu sebangun nah berarti kalau sebangun berarti kalau ini sama ini X ini X ya oke oke kita pisahin lagi biar gampang ya tapi kalau ngerikan soal gak usah dipisah berarti ini 30 kali 40 ya kan terus yang kecilnya berapa ini kan 30 ini 3 3 berarti lebar ini adalah 30 kurang 6 24 ya kan berarti ini 24 dan lebarnya berapa 40 dikurang 2X oke oke nah ganti warna aja kita bisa pakai rumus kesebangunan buat nyari si X ini rumusnya kayak biasa atas yang diketahui yang atas kan 30 kita bandingin sama 24 sama dengan 30 banding 24 40 banding 40 dikurang 2X ya benar kita langsung aja ya apa coret-coret dulu ya coret-coret deh ini bagi 6 5 bagi 6 4 oke 4 silang 4 kali 40 160 sama dengan 5 kali 40 dikurang 2X ini 160 bagi 5 berapa 3 15 10 32 ya 32 sama dengan 40 kurang 2X pindah ruas 2X sama dengan 40 dikurang 32 2X sama dengan berapa nih 8 X sama dengan 4 jadi X-nya itu adalah 4 oke nah luas kartonnya tidak tertutup foto berarti luas karton yang besar dikurang karton kecil karton kecil luasnya biasa alas kali tinggi 30 kali 40 dikurang berapa nih 24 dikali 40 kurang 2X oke 32 32 ya 24 dikali 32 32 40 30 kali 40 100 120 eh 32 32 32 berapa 768 7 68 1200 dikurang 768 4 32 oke jawabannya yang cek oh ini lebih mudah ya dikit ya mirip materi SMP benar-benar UN SMP ada yang mau tanyain ada yang mau ditanyain gak nih oke lanjut aja ya kita ya ini nanti aja deh soalnya waktunya udah mulai nah ini ada kesebangunan yang lain nih kesebangunan yang lain aku sebutnya rumus air mancur mungkin di SMP juga pada udah belajar ya rumus air mancur itu rumus air mancur itu merupakan rumus kesebangunan juga loh kenapa karena segitiga disini sebangun dengan segitiga yang gede nah kan tadi kita bahas sebangunnya disini ya ya tadi kita bahas segitiga yang kecilnya disini segitiga yang gedenya disini nah kalau misalnya kita ubah bentuk yang lain disini bisa aja segitiga ini sebangun dengan segitiga yang gede tapi ada syaratnya nih apa tuh syaratnya syaratnya adalah memiliki dua siku-siku pertama disini kedua disini ini gambarnya agak gepeng aja ya jadi gak kelihatan siku-siku nah kenapa rumus ini jarang dipakai karena jarang ada klu siku-siku jadi gak boleh gak boleh asal dipakai gitu loh jadi kalau mau memakai rumus ini harus perhatikan nih ada dua siku-siku atau enggak oke lanjut rumusnya itu kayak gimana sih bunyinya rumus air mancur kayak gini nih AD kuadrat sama dengan BD dikali CD AD kuadrat anggap aja ini pipa AD kuadrat sama dengan CD dikali BD pipanya mancur ke dua arah terus yang lainnya AC kuadrat sama dengan CD dikali BD AC kuadrat sama dengan CD dikali BD mancurnya ke dua arah kayak ini pipanya anggap aja ini pipanya deh terus satu lagi AB sama dengan BD dikali BC AB sama dengan BD dikali BC gitu sih derapannya gitu aja kalau aku aku pengennya segitu aku masih tahu yang boleh-boleh yang kalau laba-laba kalau kaki laba-laba jadi bentar jadi misalkan ini laba-laba disini kakinya ada tiga berarti ini ini kalau laba-laba disini berarti pokoknya ingetnya kakinya ada tiga jadi harus ada tiga sisi ini sama yang panjang sama aja sih sebenernya tapi intinya gitu harus ada tiga dan yang ini satu yang panjang yang ini kesini gitu lah lanjut kaki oke lanjut ya contoh soalnya panjang Z adalah gampang ya gimana-gimana coba kalian jelasin dengan kali 16 mungkin kak eh salah 9 kali 16 tambah 9 25 akar maksudnya ya akar 16 tambah eh karena kuadrat eh 9 kali dong kali ya pokoknya kita urutin dulu deh Z kuadrat sama dengan 9 dikali 16 Z kuadrat sama dengan 9 kali 16 berapa 45 11 12 3 wait 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 kayaknya dicumblain dulu deh kak karena kan BD BC BD BC BD BC ah oh oh iya kok salah 9 dikali 16 16 16 ya 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 9 dikali 25 oke Z nya berapa yaudah kar 9 kali 25 9 kali 25 berapa 22 225 225 ya Z nya sama dengan 15 15 oke gampang ya yang kedua panjang bangun berikut jika panjang PQ sama dengan 5 dan panjang PS sama dengan 4 carilah panjang QS nah gimana nih yang bisa jelasin pake pita gores bisa ya jadi emang gak usah pake kesebangunan ataupun pake pita gores tinggal SQ sama dengan akal 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat SQ sama dengan 3 intinya paham ya apa belum paham paham pak tadi ada yang masih ada waktu ya nih soal mirip soal nomor 1 tapi lebih susah lagi kenapa karena ada pohonnya ada 2 2 siswa bernama A dan B mengukur jarak 2 pohon P dan Q di seberang sungai mereka membuat patok pada CED seperti gambar patoknya disini C E D jarak pohon P dan Q adalah kita bisa pake kesebangunan pertama kita kesebangunan itu kita pake buat nyari Ki C berarti pake segitiga AB Ki nah segitiga AB Ki Ki C AB Ki berapa panjangnya disini 3 disini 4 disini 6 berarti ini per ini sama dengan ini per ini ya enggak berarti kita sebut aja X deh X per X plus 6 sama dengan 3 per 4 katanya pelan-pelan oh pelan-pelan iya oke ada yang mau tanyaan enggak tadi yang kelewat kecepatan yang mana tidak akan lanjut oke oke kita hitung aja 4X sama dengan 3X plus 6 4X sama dengan 3X tambah 18 X sama dengan 18 berarti panjang sunganya 18 nah udah ketemu nih panjang sunganya selanjutnya nyari panjang P Ki gimana cara nyari panjang P Ki disini aku liatnya segitiga P Ki B aku ganti warna segitiga P Ki B karena yang udah diketahui kan yang disini-sini lah ya jadi aku makanya segitiga ini daripada pakai segitiga yang lain ya kan malah nyusahin diri mending pakai yang udah diketahui B nya disini P nya disini Ki nya disini ini 3 P Ki nya belum tahu sungai nya 18 jarak C ke B nya 6 ya nah pakai perbandingan kayak tadi 6 6 per 18 tambah 6 6 per 18 tambah 6 sama dengan 3 per berapa nih P Ki ya kita sebutnya P Ki aja 6 per 18 tambah 6 24 sama dengan 3 per P Ki ini bagi 6 1 4 P Ki nya berarti kali silang P Ki nya adalah 12 meter coba yang B oke paham gak paham paham Alhamdulillah ya kalau paham oke udah semua kali ya waktunya on cam kembali oke gimana guys jadi kesebangunan sejauh ini sudah jadi lebih mudah gak apa ada yang masih bingung akhir mancur sama laba-laba ngebantu banget sih Kak kasih iya itu dulu aku juga pas sama UTBK pas diajarin sama guru aku kayak tapi jangan lupa syaratnya ya itu harus ada dua siku-siku palingnya kesebangunan nih sebenarnya cuma gitu loh perbandingan doang dari tadi perbandingan yang bikin yang bikin tricky-nya itu soalnya kita harus memahamin dulu soalnya tuh maunya bentuknya kayak apa gitu apalagi kalau misalkan gak dikasih gambarnya sama soalnya berarti kan kita harus gambar sendiri kalau mau jago ya 10 soal lah per hari bener-bener kalau matematika itu bisa karena terbiasa memang sampai bosan nonton Youtube juga gak apa-apa kok oke foto dulu kali ya kakak bersinar foto dulu guys foto dulu case ya ada yang on cam asik ada ilmu keren banget tuh keren nih aku tuh ngeliat kalian yang keren selamat menikmati